Intro Emangnya bisa cobek dibakar terus keluar belatung? Waduh! Kembali lagi bersama dengan Chef Nausa. Kalau ngomongin masalah makanan dan perdapuran, pasti Chef Nausa muncul. Nah, mungkin nggak sih di cobek batu itu bisa keluar belatung ya katanya ya? Nah, jadi karena Baba nggak lihat langsung ya belatungnya seperti apa, jadi kita pakai asumsi ya? Nah, jadi kalau seandainya belatung itu tidak mungkin muncul dari sesuatu tempat tanpa ada penyebabnya ya? Nah, sekarang pertanyaannya apa dong penyebabnya bisa belatungnya muncul di situ? Nah, yang paling simpel adalah belatung kita asumsikan adalah belatung yang bersumber dari telur lalat ya? Nah, lalat itu biasa hinggap di satu tempat yang sifatnya tuh busuk gitu ya? Jadi sampah gitu ya? Atau kotoran gitu ya? Nah, biasanya cobek itu kan permukaannya nggak rata ya? Jadi dia agak bergelombang atau kasar ya? Sehingga dalam proses membersihkannya itu terkadang kita suka nggak bersih. Hai guys, karena gue penasaran apa iya sih batu kalau dipanasin keluar belatung? Ternyata bener dong. Ini udah gue panasin dan gue kaget banget tuh belatungnya. Kelihatan ya? Itu. Tuh, gerak-gerak. Beneran banyak dong guys. Banyak banget. Dia keluar dari pori-porinya tuh. Btw kalian yang mau nyoba hati-hati. Batunya meledak. Ini panas loh. Ini panas. Tuh, nempel dia. Ini masih ada kadang-kadang sisa-sisa cabai yang masih nempel. Atau sisa-sisa terasi gitu yang masih nempel ya. Nah, itu akan mendatangkan atau akan menarik lalat gitu guys. Nah, lalatnya itu hinggap dan bertelur di situ ya. Nah, jadi karena teksturnya si cobek itu berongga-rongga. Sehingga si, apa namanya, telur lalatnya itu masuk ke dalam rongga-rongganya. Sebenernya ini nggak cuma terjadi di cobek ya. Kalian kalau punya daging sudah busuk gitu ya. Atau ayam gitu nggak bagus gitu, nggak fresh. Mungkin aja itu sudah dihinggapi lalat dan ada belatungnya gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan bahaya apa nggak sih? Kalau menurut Baba, sebaiknya memang sebelum digunakan, itu bener-bener dicek banget dan dibersihkan ulang ya. Jadi, kadang-kadang gini, kita udah bersihin nih habis kita pakai. Tapi, tempat kita menyimpan itu tidak steril. Akibatnya sih, alat makannya itu terkontaminasi lagi. Jadi, baiknya tuh nggak cuma untuk cobek ya. Terutama kayak talenan kayu. Itu juga kalian harus pastikan banget bener-bener bersih sebelum kalian pakai buat potong-potong. Jadi, kembali lagi ya. Prinsipnya kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi, lebih baik kalian pastikan lagi alat makannya bersih ya. Nah, gimana cara mengetes misalkan ada belatungnya atau nggak gitu ya. Cara gampangnya gimana sih selain dibakar ya. Kalian juga bisa rendam sebenarnya. Kalau direndam itu biasanya belatungnya keluar guys. Dan juga pastikan kalau kalian habis pakai cobek, itu kan suka ada yang masih ada kayak warna-warna cabainya. Itu bener-bener dibersihin banget sampai bersih ya. Bukan sisa cabainya. Cuman kadang-kadang kalau kalian ngulek sampai halus kan suka ada yang nempel-nempel di cobek. Nah, itu kalau bisa disikatin aja sebaiknya ya. Nah, kalau bisa meledak kenapa ya? Nah, kemungkinannya sih ada dua ya. Yang pertama tuh ada kandungan air yang di dalamnya. Itu karena dibakar dan dia panasnya nggak merata. Jadi, dia menimbulkan uap di satu sisi ya. Jadi, dia cus gitu. Apa istilahnya ya? Ada tekanan gitu guys. Jadi, membuat si cobeknya itu sebenarnya bukan yang meledak. Tapi, dia krek ya. Krek terus ditambah ada tekanan. Jadinya cuk gitu. Lalu yang saintis dijelaskan ya. Semoga bermanfaat.